Yayasan Buddha Seci membentuk kelas kata perenungan untuk membina karakter dan moral anak sejak dini. Di kota Medan, kelas kata perenungan ini sudah sampai pada penutupannya. Para relawan dan orang tua pun merasakan perubahan sikap yang lebih baik dari para peserta didik. Membentuk moral anak tidak hanya didapat dari pendidikan akademik di sekolah, tapi juga dapat Anda temukan di kelas kata perenungan Seci. Ya, kelas kata perenungan ini berisi pembelajaran kata-kata mutiara tentang kehidupan yang direnungkan dan diaplikasikan ke dalam aktivitas sehari-hari. Ada yang belum lama bergabung, ada juga yang sudah 4 tahun mengikuti kelas kata perenungan. Seperti Mario, peserta didik yang mengaku mendapatkan manfaat dalam memaknai kata perenungan Master Cengen seorang diksuni sekaligus pendiri Yayasan. Saya belajar di sini selama 4 tahun, sejak kelas 4 di sini. Dulu saya nakal kali, tidak bisa dihandalkan. Sekarang saya sedikit berubah lah, boleh dibilang juga. Pertemuan yang terakhir di periode ini diisi oleh berbagai kegiatan yang memancing kebersamaan dari berbagai kalangan. Baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Misalnya dengan menyanyikan lagu yang mengajarkan tentang hati yang berterima kasih. Mercu, orang tua Mario sangat mengapresiasi dan bersyukur. Dengan adanya kelas ini, ia merasakan perubahan yang baik dari perilaku anaknya. Ya, sangat positif sekali ya. Saya harapannya adalah ini terus ditingkatkan untuk anak-anak Indonesia. Karena sangat positif dan juga mendukung dari program pemerintah untuk mencari SDM unggul Indonesia Maju. Setelah menjadi alumni kelas kata perenungan, para murid akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu Sucing. Alias muda-mudi Sucing. Namun sebelum ini ada beberapa hadiah yang diberikan para relawan untuk mengapresiasi ketekunan para peserta didik selama kelas berlangsung. Apresiasi ini dibagi dalam beberapa kategori. Yakni dilihat dari kedisiplinan, budaya humanis, melafalkan kata perenungan terbanyak, pribadi, ujian lisan, keaktifan, hingga catatan paling rapi juga mendapatkan hadiah. Selain dari pembimbing mengajarkan untuk menulis, dan ada mengenalkan game-game untuk sebuah pusat lah. Semoga anak-anak bisa meresapi, lebih mudah meresapi dan menyerami itu makna lebih mendalam dari kata perenungan Master Chenyan itu. Bisa berguna untuk diri dia, orang tua dia, orang lain, dan mungkin kalau bisa lebih besar lagi untuk negara. Membina karakter yang berakhlak penting dilakukan sedini mungkin, agar generasi muda di masa depan dapat meneruskan kehidupan dengan lebih bijaksana.